Ya pemirsa, Pagelaran Seni dan Sastra Cahaya Tanah Pilih sukses digelar Sabtu malam. Pagelaran ini menampilkan berbagai karya seni kreasi yang dimodernisasi dengan tetap mengutamakan kreatifan lokal dan budaya Jambi. Pagelaran Seni dan Sastra Cahaya Tanah Pilih ini dihadiri oleh asisten 3 Serda Pemkop Jambi, Obliani. Pagelaran Seni dan Sastra sejambi menampilkan tarik kreasi, drama, dan lagu-lagu daerah Jambi. Pagelaran ini juga menampilkan pantomim, musikalisasi puisi, dan permainan musik tradisional. Pagelaran ini dimulai dari cerita legenda dari Jambi dan dilanjutkan cerita mengenai kehidupan seorang anak penyandang disabilitas. Asisten 3 Serda Pemerintah Kota Jambi, Obliani mengapresiasi pagelaran ini dan menyambut baik kegiatan ini. Dirinya mengajak seluruh hadirin untuk bersyukur dengan apa yang telah dimiliki, serta mencontoh semangat para penyandang disabilitas dalam berkreativitas. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Sanggat Granada dan Bukabahasa ini suatu hal yang sangat positif dalam hal mendekatkan potensi daripada anak-anak kita yang berkumpul khusus atau disabilitas. Berkolaborasi dengan pekerja senilainya, pagelaran ini menyuguhkan cerita menarik. Pertujukan juga dapat menyadarkan masyarakat mengenai kemampuan atau penyandang disabilitas yang tidak kelahan dengan orang pada umumnya. Pada kesempatan ini juga diserahkan penghargaan kepada pekiat literasi di Provinsi Jambi. Pagelaran yang digelar oleh Sanggat Seni Granada ini disupport oleh Bukabahasa Provinsi Jambi, Dinas Pariwisata Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi. Tim Liputan, Cek TV melaporkan.